hai oke guys selamat datang kembali di channel gua Oke guys jadi di video kali ini guys aku mau kasih tahu ke kalian sebuah string set edit untuk mengunci EPS HP kita di dalam game ya guys ya Nah jadi tanpa berlama-lama lagi guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya tapi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasannya guys buat kalian yang belum subscribe channel ini gua minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go Oke jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya gesa dan disini kalian udah bisa lihat guys di sini ada 123 ya bisa tiga buah string guys Nah jadi buat kalian yang mau download string set edit ini ya bisa kalian bisa download link-nya ada di deskripsi video ini nah ingat ya guys untuk stringnya ini cuma work di global table guys Nah kalau udah kalian download ya guys bisa kalian buka aja nanti itu bakalan muncul tulisan seperti ini guys ya tiga buah string seperti ini guys Oke guys di sini guys untuk value-nya kalian sesuaikan aja dengan device kalian masing-masing yang bisa jangan kalian ikuti yang atas ini guys di sini refresh rate apku itu adalah 60 jadi aku isi 60 ya guys kalau kalian punya refresh rate 90 kalian isi aja dengan 90 atau 120 ya guys ya kalian bisa bisa baca aja yang ada di bawah ini guys jadi jangan ikuti yang atas ini bisa untuk value-nya jadi sesuaikan dengan device masing-masing Nah kalau udah kalian paham ya bisa kita langsung aja masuk ke tutorialnya guys jadi sini kita bikin aja layar belah aja langsung seperti ini bisa biar nggak kelamaan guys Nah jadi kita bikin aja layar belah seperti ini terus kita buka aplikasi set edit kita guys nah nah disini guys untuk aplikasi set edit kita guys kita masuk ke bagian global table ya guys ya Nah disini kita kita klik aja disini terus kita klik global table guys dan disini kita langsung aja salin untuk string yang pertama guys ya string pack refresh rate Nah untuk value-nya ingat ya guys ya value-nya sesuaikan dengan device kalian masing-masing nah disini langsung aja kita salin ya guys ya untuk string ya guys di sini kita salin aja seperti ini terus kita masuk ke aplikasi set editnya guys kita klik aja di plus ADD new setting yang bisa terus kita tambahkan stringnya di sini guys kalian tinggal paste aja ya di sini seperti ini ya guys ya terus save change nah untuk value-nya adalah 60.0 nah ingat ya sesuaikan dengan device kalian masing-masing guys kalau punya kalian adalah 90 refresh rate ya guys ya adalah 90 Hertz kalian klik aja atau tulis aja di sini 90.0 jadi seperti itu ya guys ya kalau udah disini kita klik aja step change guys Nah selanjutnya untuk string yang kedua guys user kita refresh rate kita klik lagi salin ya guys ya untuk value-nya adalah 60.0 nah disini kita klik lagi plus ADD new setting guys Nah terus kalian paste kan aja lagi di sini terus kita klik lagi save change untuk value-nya adalah 60 ya guys ya Nah seperti ini guys terus kita klik lagi save change nah disini guys khusus untuk string yang ketiga ya guys ya di sini adalah string custom game access Nah untuk pak kaget namenya guys sesuaikan dengan paket namen game kalian ya guys ya Nah contohnya game mobile legend itu adalah com.mobile.legend nah misalnya game lain itu apa nama paket namenya jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah paham disini kita langsung aja gesa salin seringnya seperti ini ya gesa nah seperti ini guys gue contohkan ya gesa disini kita langsung aja klik di bagian aplikasi set keeditnya di plus ADD new setting guys terus kita kalian pastikan aja stringnya di sini gesa nah disini untuk pakai game namenya di bagian ini gesa kita hapus guys kita hapus seperti ini gesa nah seperti ini kalian tuliskan aja nama data game kalian ya gesa nah com.mobile.legend jadi seperti itu ya gesa kalau untuk game mobile legend guys misalnya kalian bermain game apa kalian tinggal cari aja nama data game kalian kalian pastikan di sini gesa com.mobile.legend nah seperti ini gesa nah seperti ini nah bagaimana bang caranya kalau kita itu bermain dua game ya gesa misalnya kalian itu bermain game mobile legend dan juga game FIFA misalnya nah jadi disini kalian tinggal tambahkan aja koma ya gesa kalian klik aja koma seperti ini terus klik lagi nama data game FIFA kalian atau game yang satunya lagi guys jadi seperti itu gesa contohnya game FIFA itu adalah com.a.gp.gp.wg ya gesa nah disini gua tulis dulu guys Viva word nah jadi seperti ini ya gesa oh disini GP.gp.s Sorry guys nah jadi jadi seperti ini guys Nah kalau kalian itu bermain dua game kalian tinggal tuliskan aja stringnya seperti ini bisa untuk pakai game-nya kalian hapus guys kalian ganti dengan nama data game kalian jadi seperti itu bisa Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja Sep Ceng guys Nah terus untuk value-nya adalah 60.0 sesuaikan dengan refresh rate masing-masing HP kalian ya guys ya Nah jadi seperti ini guys Nah kalau udah seperti ini kita tinggal klik aja Sep Ceng Nah kalau udah selesai udah selesai semua ya guys ya Jadi kita kalau udah selesai guys kita langsung aja resta atau nyalakan ulang HP kalian Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini jadi buat kalian yang mau download stringnya ini ya kalian bisa download nanti linknya ada di deskripsi video ini guys dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kalian klik like comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys see you bye